Intro Halo sahabat tambang, salam sehat untuk kita semua Kali ini kita masih berbicara tentang pertambangan rakyat Orang yang kita ajak diskusi saat ini adalah Patu Bagus Nugraha Beliau beberapa waktu lalu baru saja diangkat sebagai asisten deputi bidang pertambangan Pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Sebelumnya Patu Bagus menjabat sebagai Kabit Pertambangan pada Dinas SDM Provinsi Jawa Barat Ia juga cukup aktif dalam tim penyusunan kebijakan pertambangan rakyat Maklum saja Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang cukup banyak lokasi pertambangan rakyat Bahkan banyak penambang rakyat di daerah lain di seluruh Indonesia berasal dari daerah Jawa Barat Berbekal pengalaman menangani pertambangan rakyat di Jawa Barat ini Patu Bagus punya beberapa pemikiran konstruktif terkait dengan penataan pertambangan rakyat ke depan Berikut petikan wawancara dengan beliau Tepat sehari sebelum ia diangkat sebagai asisten deputi bidang pertambangan di Kemenko Maritim dan Investasi Tujuan akhirnya adalah menjadikan pertambangan rakyat ini sebagai salah satu cabang ekonomi warga negara Indonesia yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Pertambangan rakyat ini harus menjadi salah satu cara buat masyarakat hidupnya lebih sejahtera Pada praktek-praktek sebelumnya tambang rakyat ini tidak atau belum dikelola dengan baik Belum diatur dengan tepat Sehingga praktek-praktek tambang rakyat masih dikategorikan sebagai praktek tanpa izin Padahal tambang rakyat punya potensi yang sangat besar Untuk menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat Tujuan di daerah-daerah Apabila ini diatur maka Kesatu Dipastikan bahwa kegiatan tambang rakyat akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kedua Bisa dipastikan bahwa pengelolaan lingkungan bisa lebih diatur Ketiga Kita bisa memastikan juga bahwa Tidak ada lagi ketidak tertibat dan ketidakamanan sosial Di lokasi-lokasi penama rakyat Keempat Korporasi jahat bisa kita batasi Niat-niat penyelurutan emas daripada Cukong-cukong yang selama ini Memodali tambang-tambang rakyat itu bisa kita hentikan Kelima Kita bisa pastikan bahwa ada bisa negara kita Dimana kemudian kita akan mendorong bahwa BUMN sebagai bapak angkat tambang-tambang rakyat ini Bisa bekerja Untuk mengat Untuk memfasilitasi Bahkan membeli Bahkan membantu Supaya emas-emasnya itu tetap masih ada di Indonesia Kira-kira itu gambarannya Ini salah satu kunci Kunci penting Bagaimana menemukenali antara aturan dengan praktek Kita harus bisa menjadikan aturan itu rujukan yang bisa diikuti Bisa dioperasionalisasikan Oke sekarang kita punya Undang-Undang 3 2020 Yang menempatkan salah satu artikel yang begitu tentang pertambangan rakyat Menjadi penting bagaimana kemudian peraturan di bawahnya Peraturan pelaksanaan, peraturan pemerintah itu menjadi Sebuah rujukan yang operasional Maka forum-forum seperti ini akan sangat penting untuk melihat bagaimana pertambangan rakyat diatur Kita harus memahamkan bagaimana rantai pasok pertambangan rakyat itu bisa diakomodariskan dalam sebuah aturan yang tepat Kita mulai dari sisi hulu, dari sisi sumber daya, cadangan, operasi penambangan, pengolahan lingkungan, pengolahan, penjualan Sampai pengembangan dipersiliki produk daripada tambang-tambang rakyat sendiri itu bisa diakomodikan dalam sebuah aturan yang Sekali lagi operasional Maka penyusun peraturan harus mendengarkan praktek-praktek Harus melihat praktek-praktek dan kita harus bisa mengatur Di satu sisi yang lain bahwa kita juga harus memastikan Memberikan harapan bahwa para praktek-praktek tanpa rakyat itu harus terbuka dan jujur Dengan data-datanya Supaya nanti aturannya kita bisa susun dengan benar Kita harus melakukan pendekatan pentahelix Kita harus mendengarkan para-para pemakmu kepentingan yang memahami Yang terlibat dan terdampak dari kegiatan pertama rakyat itu untuk sama-sama ikut merumuskan Memberikan pandangan, ngasih gagasan terhadap apa yang seharusnya pemerintah ini atur Maka sekali lagi pemerintah harus melihat itu semua Harus mendengar aspirasi para pihak Dan harus mengatur secara tepat Data yang benar akan menghasilkan sebuah analisa yang benar Analisa yang benar bisa membuat pemerintah membuat peraturan secara tepat Maka kemudian trust building menjadi penting Harus ada keterbukaan dari para pihak Kita sudah sering mendengarkan bahwa penindakan adalah Langkah terakhir daripada pengelolaan persamaan rakyat di Indonesia Maka kita harus menjadikan itu sebagai sebuah kata kunci bagi para pihak semuanya Sehingga ketika itu digunakan sebagai kata kunci Maka trust building itu masih terus bisa kita kembangkan di antara para pihak Ketika ada trust maka kita bisa kolaborasi Ketika ada kolaborasi kita bisa menghasilkan output produk-produk kebijakan aturan Yang bisa mengakomodikan semua pihak Ini harus diatur Sekali lagi akan banyak manfaatnya Daripada mudaratnya kalau kita bisa mengatur persamaan rakyat di Indonesia Negara ini rakyat di Indonesia akan sangat diuntungkan Apabila kita negara ini bisa atur ini urusan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!